Jangan lupa subscribe youtube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Pesta miras berujung maut. Seorang supirangkot tega membunuh temannya sendiri menggunakan gunting di kendari Sulawesi Tenggara. Korban yang mengalami enam luka tusuk sempat dilarikan ke rumah sakit, namun sayang nyawanya tak bisa diselamatkan karena pendarahan hebat yang dialaminya. Hai Rul, 24 tahun seorang pengamen di wisata kuliner kendari Sulawesi Tenggara, harus meregang nyawa di tangan temannya sendiri, Yadin, 20 tahun yang bekerja sebagai sopir angkutan umum. Peristiwa berawal saat keduanya bersama teman lainnya tengah berpesta minuman keras. Lantaran mabuk, keduanya kemudian terlibat cekcok dan berujung pada penikaman. Korban ditikam pelaku menggunakan gunting sebanyak enam kali. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit Santa Ana, namun nyawa korban tak dapat diselamatkan akibat mengalami pendarahan hebat. Pelaku yang hendak melarikan diri ke Kabupaten Konaway, Kepulauan, ditangkap aparat kepolisian Satreskrim Polsek Kemaraya di Pelabuhan Wawoni. Pelaku kemudian dibawa ke kantor Polsek Kemaraya untuk menjalani pemeriksaan. Habis kejadian, setelah menjadi penusukan itu, tersangka sempat melarikan diri, kemudian korban dibawa ke rumah sakit Santana, sempat dilakukan tindakan oleh rumah sakit, namun tidak bisa ditolong. Akibat perbuatan yang tersangka dikenakan pasal 338 dan 352 KUHP ayat 3 dengan ancaman pidana 15 tahun menjara. Terima kasih telah menonton!